Hai guys, jadi kembali lagi bersama saya di channel Duta Persada Instrument Nah, hari ini kita akan mereview tentang FLIR C2 Tapi sebelum itu, tolong like, subscribe, dan komen di channel kita Nah, FLIR C2 ini bagusnya untuk apa ya guys? FLIR C2 ini sangatlah baik untuk mendeteksi kehilangan energi, kebocoran udara, atau juga untuk mendeteksi adanya jamur di rumah kalian Walaupun terlihat kecil guys, FLIR C2 ini sangatlah powerful Jadi mari kita buka aja yuk guys Nah, ini dia FLIR C2-nya Dan di dalamnya juga terdapat buku manualnya Kalian bisa baca sendiri nanti Dan ini juga dikasih kabel USB untuk mengecas kamera tersebut Di sini juga dapat talinya untuk membantu kalian memegang kameranya Dan di sini tersedia berbagai macam colokan untuk ngecas tergantung daerah kalian tinggal di mana Nah, seperti yang saya bilang, FLIR C2 ini sangatlah powerful Dengan IR sensor 80x60 pixel dan visual kamera 640x480 pixel Thermal kamera ini juga dapat menghasilkan gambar yang sangat tajam Kamera ini juga dapat mengukur objek dari jangkauan suhu minus 10 derajat celcius hingga 150 derajat celcius Dengan akurasi plus minus 2 derajat celcius Tidak hanya itu, image storage FLIR C2 juga sangatlah besar Yaitu dapat menyimpan hingga 4800 gambar JPEG Tentu baterai kamera juga sangat kuat loh guys FLIR C2 dapat bertahan hingga 2 jam dalam penggunaannya Nah, setelah tahu begitu, kalian pasti penasaran kan dengan kamera ini? Yuk kita cobain saja Jadi kita sedang mencoba menggunakan FLIR C2 untuk mengukur semua objek yang ada di salah satu ruangan di rumah kita Dan seperti kalian dapat lihat, FLIR C2 ini dapat mengukurnya dengan akurat dan sangat cepat Dan terlebih dari itu, FLIR C2 juga memiliki banyak fitur seperti yang dapat kalian lihat Jadi guys, dengan FLIR C2 ini juga kalian bisa melakukan live kamera Yaitu kalian bisa melihat langsung apa yang sedang dilihat oleh FLIR C2 lewat komputer dan itu live Jadi kalian bisa lihat langsung Dan juga yang komputer yang bisa pakai itu hanyalah Windows Karena yang untuk Mac-nya sudah discontinued aplikasi FLIR-nya ya guys Terima kasih sudah menonton!